Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 02 Jangan lepaskan pandang matamu dari tubuh lawan, terutama sepasang pundaknya dan gerak kakinya Gerakan sendiri tidak perlu kita ikuti dengan mata, melainkan dengan perasaan saja Karena itulah maka gerakan perlu dilatih agar menjadi otomatis sehingga seluruh pandang matu dan perhatian kita tak pernah terlepas daripada gerakan lawan Demikian Sumahui memberi nasihat kepada kedua orang adiknya Kemudian darah yang cantik manis ini lalu mengeluarkan sepasang pedang dan mulai memainkan sepasang pedang ini dalam ilmu pedang siangmokyamsut, ilmu pedang sepasang iblis Namanya saja menyeramkan, akan tetapi sesungguhnya ilmu pedang ini amat hebat, dasyat Dan kalau dimainkan oleh seorang darah seperti Sumahui nampak indah seolah-olah darah itu bukan sedang bersilat melainkan sedang menari-nari saja Sepasang pedangnya lenyap bentuknya dan berubah menjadi dua gulung sinar yang saling belit dan saling sambung Ciyang Bun dan Ceng Leong nonton dengan penuh kagum Memang indah sekali tarian pedang yang dimainkan oleh Sumahui itu Bagi orang yang tidak mengerti, atau yang ilmu silatnya masih rendah, tentu akan memandang ringan dan akan mengira bahwa itu hanya merupakan tarian pedang yang indah saja akan tetapi yang tidak berbahaya kalau dipakai dalam perkelahian yang sungguh-sungguh Perkiraan seperti itu sungguh akan membuat orangnya kecelik bukan main Ilmu pedang siang Mokyamsud itu bukan hanya indah dipandang, akan tetapi juga amatlah dasyatnya, dan merupakan ilmu pedang yang sukar dicari bandingnya di dunia persilatan pada waktu itu Saking asyiknya Sumahui bersilat pedang dan kedua orang adiknya nonton dengan hati kagum, mereka bertiga sampai tidak melihat adanya perubahan aneh yang terjadi di lautan di sekitar pulau es Ternyata pada pagi hari itu, tidak seperti biasanya, nampak bermunculan belasan buah layar di sekitar pulau, bahkan sebuah perahu besar di antara setian banyak perahu itu telah memasuki teluk dan mendarat Bagus! Bagus dan indah sekali! Cantik jelita seperti didadari! Suara pujian-pujian dan tertawa gembira itu mengejutkan tiga orang cucu pendekar super sakti Tentu saja Sumahui cepat menghentikan permainan pedangnya dan menyimpan sepasang pedang itu di sarung pedang yang tergantung di punggungnya Dua orang anak laki-laki itu pun cepat menengok dan mereka bertiga kini berhadapan dengan tujuh orang laki-laki yang berlomcatan turun dari perahu Sedangkan di atas perahu besar itu masih terdapat beberapa orang anak buah perahu Tiga orang cucu pendekar super sakti itu telah dua tahun berada di pulau Es dan mereka belum pernah melihat ada perahu asing mengunjungi pulau Maka mereka memandang dengan penuh keheranan dan mengira bahwa tentu mereka ini merupakan tamu-tamu kakek mereka Akan tetapi Sumahui mengerutkan alisnya yang hitam karena darah yang sudah berusia 18 tahun ini Sebagai putri suami istri pandekar dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok kaum sesat Hal ini mudah saja dikenalnya dari kera mereka berpakaian, dari wajah yang penuh dengan watak keras itu Dan terutama sekali dari sikap mereka yang kelihatan sombong, mengagulkan diri, dan juga tidak sopan Hatinya sudah dipenuhi rasa tidak suka melihat betapa tujuh orang yang dihadapinya itu memandang kepadanya dengan cengar-cengir dan menyeringai memuakan Suara pujian akan kecantikannya tadi mengandung kekurang ajaran, walaupun tujuh orang itu bukan muda lagi, antara 40 sampai 60 tahun Namun, dari gerakan mereka ketika berlomcatan turun tadi, mudah diketahui bahwa mereka itu rata-rata pandai mensilat Seorang di antara mereka yang usianya kurang lebih 40 tahun melangkah maju sambil tertawa Laki-laki ini kurus tinggi dan berkulit hitam, mukanya kecil seperti muka tikus, kumisnya melintang dan kedua ujungnya melengkung ke bawah Di punggungnya nampak tergantung sebatang golok, sikapnya congkak bukan main Hahaha, nona manis Siapakah engkau? Sungguh tidak kusangka, di tempat kosong seperti ini akan bertemu dengan seorang gadis yang begini cantik manis dan memiliki kepandayan menari amat indah lagi Aih, nona, daripada hidup di tempat terasing seperti ini, mari kau ikut saja denganku dan menjadi muridku yang terkasih Hahaha, jangan khawatir, menjadi murid siantu, dewa golok, hidupmu tentu akan senang berkata demikian Orang ini mengulur lengannya yang panjang dan jari-jari tangannya mencoba untuk mencolek ke arah dada sumahwi Jahanam sumahwi memaki Dan hanya dengan sedikit melangkah ke belakang saja, colekan itu mengenai tempat kosong Darah itu membanting-banting kaki kirinya beberapa kali dan sinar matanya seperti mengeluarkan sinar berapi ketika ia memandang kepada orang yang memakai julukan dewa golok itu Kalau darah ini sudah membanting-banting kaki kiri, itu tandanya berbahaya sekali karena ia sudah marah bukan main Akan tetapi, orang bermuka tikus itu memang tak tahu diri saking congkaknya Memang, sebagai seorang jagoan, entah sudah berapa banyaknya orang yang dia robohkan karena tidak taat kepadanya Dan hal ini membuat dia menjadi tekebur sekali dan tidak sudi menghargai orang lain Selalu memandang rendah dan merasa bahwa dialah jagoan paling hebat di dunia Eh, eh, engkau memaki bentaknya dan kini kedua tangannya sudah mencengkeram ke depan Dan kembali cengkeraman itu ditujukan ke arah dada sumahwi Setan makian ini keluar dari mulut kecil sumaceng liong dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah menerjang ke depan Biarpun usianya baru 10 tahun, akan tetapi dia adalah putra pendekar siluman kecil sumakian bu Semenjak kecil, bahkan semenjak dapat berjalan kaki, dia sudah digembleng oleh ayah dan ibunya sehingga ilmu silat sudah mendarah daging padanya Tubuhnya juga digembleng menjadi kuat Apalagi selama 2 tahun ini, sejak berusia 8 tahun, dia digembleng oleh neneknya, yaitu nenek mirahai dan menerima petunjuk-petunjuk dari kakeknya Tentu saja dia bukanlah anak laki-laki berusia 10 tahun sembelarangan saja Terjangan itu memakai perhitungan dan dilakukan dengan pengerahan tenaga Tubuh yang sudah 2 tahun menahan dinginnya Pulau Es itu telah dapat menghimpun tenaga panas yang cukup kuat Dan ketika dia menerjang, dia telah mempergunakan tendangan Soan Hang Tui, tendangan angin Taufan, yang dipelajarinya dari ayahnya Tubuhnya meluncur ke depan dan kedua kakinya melakukan tendangan terbang Si muka tikus sama terkejut, mencoba untuk menangkis, akan tetapi tangkisannya dapat dipatahkan oleh kaki giri Cheng Liong Sedangkan kaki kanan putra pendekar siluman kecil itu tetap meluncur menghantam perut Duk, tubuh dewa golok itu terjengkang dan terbanting keras Agaknya belakang kepalanya terbanting cukup keras karena ketika dia bangkit duduk, kepalanya bergoyang-goyang dan sepasang matanya menjadi agak juling Akan tetapi dia sudah marah sekali dan sambil berteriak dia sudah mencabut golok dari punggungnya, lalu bangkit berdiri Akan tetapi, Cheng Liong sudah menyeruduk lagi ke depan Dan sekali ini dia membuat serangan dengan jurus dari Shin Chow Akun Tangan kirinya yang membentuk kepala ular itu mematuk ke arah dada lawan yang baru hendak bangkit berdiri dengan kepala masih pening Tuk, dan tubuh itu kembali terjengkang, kini golok yang dipegangnya terlepas dan dia roboh pingsan karena pukulan itu merupakan totokan yang disertai hawa pukulan panas Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya enam orang lain yang tadi turun dari perahu Mereka itu adalah orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan dan merupakan orang-orang terkenal di dunia Kang O Tentu saja mereka pernah melihat orang-orang pandai, akan tetapi baru sekarang mereka melihat betapa seorang teman mereka yang mereka tahu cukup tangguh itu roboh pingsan melawan seorang anak kecil Hanya dalam dua gebrakan saja Seorang yang bertubuh gendut, perutnya besar sekali sampai seperti gajah bunting bengkak, dan biarpun tubuhnya tidak dapat dikatakan pendek namun besar perutnya membuat dia nampak pendek, segera melangkah maju Orang ini memiliki tenaga besar, hal ini dapat dirasakan ketika kakinya dibanting ke atas tanah sampai tanah itu tergetar Dia termasuk seorang di antara mereka yang merasa penasaran melihat rekannya roboh sedemikian mudahnya oleh seorang anak kecil Maka begitu maju dia pun segera menubruk ke arah Cheng Leong Duk! Si gendut itu terkejut dan meloncat kembali ke belakang ketika ada tangan yang amat kuat menangkis lengannya Kiranya pemuda remaja belasan tahun yang bermuka bulat itu yang menangkisnya, bukan seberang tangkisan karena si gendut ini merasa tadi betapa ada kekuatan besar dalam tangan kecil itu yang mendorongnya Dengan mata melotot dia memandang pemuda remaja itu Seorang pemuda belasan tahun yang kelihatannya masih hijau Dia menjadi penasaran sekali Engkau berani melawanku bentaknya Tanpa menanti jawaban lagi si gendut ini langsung saja melakukan serangan dasyat Agaknya dia ingin memamerkan kepandainya dan ingin segera membalas kekalahan temannya tadi Ingin merobohkan Chiang Bun hanya dengan sekali pukul Maka begitu menyerang dia telah menggerakkan kaki tangannya Pertama-tama kakinya menendang kuat ke arah perut pemuda itu Lalu disusul pukulan beruntun dengan kedua tangannya mengarah leher dan kepala Chiang Bun Tiga serangan berantai itu amat cepat dan kuatnya Dan si gendut sudah merasa yakin bahwa pemuda remaja itu pasti tidak akan mampu menghindarkan diri Dan tentu satu di antara serangannya itu akan mengenai sasaran Akan tetapi dia dan teman-temannya kecelik Chiang Bun yang melihat sambaran kaki tangan itu sudah dapat mengukur dari sambaran anginnya Bahwa si gendut ini biarpun jauh lebih lihai daripada si dewa golok tadi Tetap saja hanya besar mulut dan besar tenaga otot belaka Maka dia pun tidak mengelak, melainkan sengaja menangkis sambil mengerahkan tenaga HW yang sinciang di kedua tangannya Duk tak 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 Tiga kali tendangan dan pukulan itu ditangkis oleh lengan yang mengandung tenaga sinkang panas itu dan akibatnya, tubuh gendut itu terlempar ke belakang Beres! Ngek! Bunyi pertama adalah bunyi daging pinggulnya menghantam tanah dan bunyi kedua adalah bunyi perut gendutnya yang terbanting Yang membuat dia tidak dapat bangkit dengan cepat dan hanya meringis kesakitan adalah berat badannya sendiri yang membuat bantingan itu menjadi berat dan hebat sekali Kini semua orang memandang terbelalak Kiranya kemenangan anak laki-laki kecil tadi melawan si dewa golok bukan hanya merupakan hal yang kebetulan saja Melainkan karena memang anak-anak ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat Tosu berusia enam puluhan tahun yang agaknya menjadi pimpinan kelompok orang yang turun dari perahu itu kini melangkah maju Tosu ini wajahnya merah, bahkan matanya juga agak kemerahan, mulutnya tersenyum sinis dan dia maju sambil mengebut-ngebutkan lengan bajunya yang lebar Jubahnya berwarna kuning dan di dadanya ada gambaran bulat lambang inyang Siancai, Siancai katanya dengan alim Kiranya di tempat sunyi ini terdapat orang-orang muda yang pandai Sungguh mengagumkan sekali Orang-orang muda, siapakah kalian dan apa hubunganmu dengan Tosu, majikan pulau, dari pulau es? Karena masih menduga bahwa mungkin sekali mereka ini adalah kenalan-kenalan kakeknya Walaupun hal ini sungguh amat meragukan, maka Sumahui lalu menjawab, Tosu pulau es adalah kakek kami Terdengar seruan-seruan kaget mendengar pengakuan ini dan Tosu itu juga berseru, Siancai Kiranya kalian adalah cucu-cucu dari pendekar siluman Sumahan Kakeku adalah pendekar super sakti, dan bukan siluman tiba-tiba Ceng Leong membentak Bagi keluarga ini, julukan pendekar siluman dari kakek mereka dianggap kurang sedap dan lebih membanggakan kalau kakek mereka dijuluki pendekar super sakti Akan tetapi anehnya, Ceng Leong sendiri tidak merasa keberatan dengan julukan ayah kandungnya, yaitu pendekar siluman kecil Sumakian Bu Bagus! Kebetulan sekali kalau begitu Sebelum kita menebang batangnya, lebih baik menebangi cabang-cabang dan ranting-rantingnya lebih dulu Tosu kata-kata ini belum dapat dimengerti atau ditangkap artinya oleh Sumahui ketika tiba-tiba saja Tosu itu sudah menyerangnya dengan hebat Gerakan Tosu ini cepat dan kuat sekali, sungguh sama sekali tidak boleh disamakan dengan dua orang terdahulu yang dirobohkan oleh Ceng Leong dan Chiang Bun Jelaslah bahwa Tosu ini lihai sekali dan memiliki ilmu silat tinggi Dan memang sesungguhnya lah Tosu ini adalah seorang tokoh dari Partai Im yang pahit dan memiliki ilmu silat yang tinggi dan tenaga sinkang yang kuat Kalau tidak lihai, tentu dia tidak akan dipercaya untuk memimpin rombongan orang-orang gagah dalam perahu itu Sumahui telah memiliki tingkat ilmu silat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kedua adiknya Darah ini selain lincah dan cepat, juga memiliki kecerdikan Dalam menghadapi serangan Tosu itu, dia bersikap tenang saja dan dengan waspada dia mengikuti gerakan lawan yang melakukan serangan Tosu itu menampar dengan tangan kiri, akan tetapi tamparan yang dilakukan dengan keras itu hanya merupakan pancingan atau gertakan belaka Sedangkan yang lebih berbahaya adalah tangan kanannya yang melakukan dorongan lembut saja ke arah dadanya Dorongan inilah yang berbahaya karena Sumahui dapat merasakan kekuatan besar yang panas tersembunyi dalam dorongan lembut itu Dalam sekejap metu saja darah perkasa ini pun maklum bahwa lawannya menggunakan sinkang yang keras atau panas, maka ia pun sudah siap untuk menyambutnya Ia sengaja membiarkan dirinya seolah terpancing, mengangkat lengan kanannya untuk menangkis tamparan tangan kiri lawan Seakan-akan dia tidak tahu bahwa dorongan tangan kanan lawan itulah yang berbahaya Klak! Lengan kanannya menangkis tamparan dan pada saat itu, dorongan tangan kanan lawan yang kuat dan panas itu pun menyambar masuk Sumahui mengerahkan tenaga suat insinci yang ke dalam lengan kirinya dan ia pun menangkis dorongan itu sambil mengerahkan sebagian dari tenaga dingin Duk! Pertemuan kedua tangan dan lengan itu membuat si Tosu terdorong ke belakang beberapa langkah dan biarpun dia tidak sampai terguling jatuh Akan tetapi tubuhnya menggigil dan mukanya seketika menjadi pucat Matanya terbelalak memandang pada wajah darah itu, seolah-olah tidak percaya Dia sendiri adalah ahli sinkang dan telah menguasai tenaga indan yang dari ilmu partainya Akan tetapi di tempat dingin seperti Pulau Es itu, di mana dia sudah harus mengerahkan sinkang untuk melawan hawa dingin Dia tahu bahwa tidak mungkin dia mempergunakan inkeng atau tenaga dingin di tempat ini Karena itu, dia tadi telah mempergunakan tenaga panas atau yang keng ketika menyerang lawan Siapa kira, darah itu malah mempergunakan tenaga dingin yang amat kuat untuk melawannya, membuat tubuhnya seketika kedinginan Tosu Im Yang Pai itu menjadi penasaran sekali Cepat dia mengerahkan tenaga untuk mengusir hawa dingin itu Kemudian dia mengeluarkan teriakan nyaring dan menyerang lagi kalang kabut dengan amat dasyatnya Namun Sumahui telah siap siaga dan menyambut serangan-serangannya dengan lincah Tak hanya mengelap dan menangkis, bahkan juga balas menyerang dengan sengit Darah ini telah mempergunakan ilmu toat bengdian kun yang lembut namun dasyat itu Tentu saja Tosu Im Yang Pai itu tidak mengenal ilmu silat ini dan segera dia mulai terdesak hebat Pergilah Sumahui berseru nyaring Dan tangan kirinya yang kecil itu menyambar halus ke arah leher lawan Tosu itu cepat berusaha mengelap dan balas memukul Akan tetapi tiba-tiba dia berteriak kaget karena tahu-tahu tangan itu sudah menyambar dan mengenai ujung pundaknya Biarpun dia sudah melempar tubuh ke belakang Beret jubahnya di bagian pundak hancur dan ujung pundak itu terasa nyeri seperti hancur daging kulitnya Untung baginya bahwa tulang pundaknya tidak terkena serempet pukulan itu Bagaimanapun juga, hal itu membuatnya terkejut dan ketika dia melempar tubuh ke belakang tadi Dia terus menjatuhkan diri bergulingan menjauh Ketika dia meloncat bangun, keringat dingin membasahi dahinya Maklum bahwa hampir saja dia celaka oleh darah muda itu Dia maklum bahwa biarpun darah itu masih muda sekali Namun sebagai cucu pendekar super sakti Ternyata sudah memiliki ilmu kepandayan yang sangat hebat Dan kalau dilanjutkannya melawan darah itu Besar bahayanya dia akan kalah dan celaka Maka dia pun memberi isyarat kepada kawan-kawannya lalu mencabut pedangnya Enam orang kawannya itu Dua orang yang tadi dirobohkan oleh Chiang Bun dan Cheng Leong Dan yang sudah pulih kembali Segera menerjang dengan senjata masing-masing di tangan Jelas bahwa mereka itu berniat membunuh Seperti sekumpulan serigala yang khas darah Akan tetapi Sumahui telah melolos pula sepasang pedangnya Melemparkan sebatang kepada Cheng Leong Sedangkan Chiang Bun juga sudah mengeluarkan pedang yang biasanya dipakai berlatih Tiga orang cucu pendekar super sakti ini Kemudian memutar pedang di tangan masing-masing dan mengamuk menyambut serbuan tujuh orang penjahat itu Terjadi iyah perkelahian yang amat hebat dan berat sebelah Di satu pihak adalah tiga orang yang masih amat muda Bahkan yang seorang masih anak-anak Sedangkan di lain pihak adalah tujuh orang tokoh-tokoh dunia persilatan yang sudah memiliki nama besar Bagaimanapun juga, tujuh orang ini sama sekali tidak mampu mendesak Bahkan ujung pedang Chiang Bun telah melukai paha seorang lawan Juga ujung pedang Sumahui telah melukai lengan kiri lawan Cheng Leong yang masih kecil itu pun masih mampu mempertahankan diri Mengelak, menangkis bahkan balas menyerang walaupun diadik royok oleh dua orang jagoan Tentu saja Chiang Bun tidak sampai hati membiarkan adik kecil ini dikeroyok dua Maka sambil menghadapi pengeroyokan dua orang lainnya Dia selalu mendekati Cheng Leong dan sewaktu-waktu membantunya agar supaya jangan terlalu dihimpit Sumahui sendiri dikeroyok tiga Seorang di antaranya adalah Tosu Im Yang Pai Akan tetapi darah ini jelas dapat mendesak tiga orang lawannya Dan kalau dilanjutkan, agaknya tak lama lagi darah ini akan mampu merobohkan mereka bertiga Akan tetapi, pada saat itu, dua buah perahu didayung ke tepi oleh para penumpangnya Dan dari masing-masing perahu berlompatan lima orang yang memiliki gerakan ringan Terutama sekali seorang di antaranya yang berpakaian seperti pertapa dan rambutnya digelung ke atas Mukanya penuh cambang bauk dan tangannya memegang sebatang cambuk baja yang hitam panjang Sepuluh orang ini nampak terkejut dan terheran-heran menyaksikan betapa tujuh orang rekan mereka Yang mengeroyok tiga orang muda setengah anak-anak itu terdesak dan kewalahan Tahan! Mundur semua! Tar-tar-tar tiba-tiba terdengar bunyi lecutan cambuk baja yang meledak-ledak di atas kepala tiga orang cucu pendekar super sakti Mereka terkejut sekali dan sumahwi maklum akan kehebatan tenaga yang terkandung dalam ujung cambuk itu Maka ia pun meloncat ke belakang sambil meneriaki kedua orang adiknya untuk mundur Dua orang anak laki-laki itu pun tahu akan kelihayan tosu ini Maka mereka pun cepat mundur sambil melintangkan pedang melindungi dirinya Kakek itu bukanlah orang sembarangan Dialah tokoh utama indiang pai yang telah membawa perkumpulan itu menyeleweng ke jalan sesat Nama julukannya adalah Ngo BWS Saikong, kakek muka singa berekor 5 Mukanya memang penuh cambang bauk seperti muka singa, dan julukan lima ekor itu didapatnya dari senjatanya Senjata tipian, cambuk besi, yang ujungnya lima sehingga merupakan ekor yang lima buah banyaknya Cambuknya ini berbahaya sekali dan jarang dia menemui tandingan Tentu saja, sebagai seorang tokoh besar bahkan dia berani mengangkat diri dengan sebutan siang bujin atau datuk Setelah tuasnya Imkan Gerowoke, lima jahat dari akhirat Dia malu kalau harus menghadapi tiga orang anak-anak muda dengan pengeroyokan Para pembaca cerita suling emas dan naga siluman tentu telah tahu bahwa 10 atau 11 tahun yang lalu Di dunia persilatan terdapat lima orang datuk sesat yang terkenal yaitu Imkan Gerowoke Imkan Gerowoke pada 11 tahun yang lalu telah tewas semua di tangan pendekar-pendekar muda Tak dapat disangkal bahwa selain lima orang datuk ini Di dalam dunia kaum sesat masih terdapat banyak orang yang kepandainya tidak kalah atau tidak selisih jauh dibandingkan dengan mereka Akan tetapi yang menonjol hanyalah Imkan Gerowoke Baru setelah lima orang itu tewas, bermunculan datuk-datuk baru dan satu di antaranya adalah GoBWS Saikong inilah Setelah mengamati tiga orang muda itu, akhirnya pandang matu Saikong ini melekat pada wajah Sumahwi Saikong ini telah berusia lanjut, paling sedikit 65 tahun Akan tetapi wajahnya masih nampak gagah dan tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat Dan pandang matanya masih penuh nafsu birah, ciri seorang laki-laki yang besar nafsunya dan matuk keranjang Memang inilah satu di antara cacat Saikong itu Nona manis, mari engkau ikut denganku, akan kuajari bagaimana caranya bermain pedang Katanya sambil tersenyum dan melangkah maju menghampiri Sumahwi Setan tua jangan ganggu ciciku dengan pandang mata penuh dengan kemarahan Ceng Leong yang masih terengah-engah karena perkelahian tadi sudah menggerakkan pedangnya dan menusuk ke arah perut Saikong itu Kakek itu sama sekali tak mengelak, melainkan menerima saja tusukan itu Ceng Leong adalah seorang anak keturunan pendekar sakti dan cucu dari pendekar super sakti Sejak kecil bukan hanya telah digembleng ilmu-ilmu silat tinggi, akan tetapi juga digembleng oleh ajaran-ajaran tentang kegagahan Oleh karena itu, melihat betapa lawannya tidak mengelap atau menangkis, tentu saja dia terkejut sekali Merupakan pantangan bagi seorang gagah untuk menyerang orang yang tidak mau melawan Akan tetapi, tusukannya telah dilakukan dan dia tidak dapat menariknya kembali Kecuali mengurangi tenaga sinkang yang tadinya telah dikerahkannya Tuk! Pedang itu tepat menusuk perut, akan tetapi mental kembali dan Ceng Leong malah terdorong mundur dua langkah Hehehe, anak nakal, pergilah kakek itu berkata dan tangan kirinya bergerak Ujung lengan baju yang lebar itu menyambar ke arah kepala Ceng Leong Serangan yang kelihatannya sederhana saja akan tetapi di dalam ujung lengan baju itu terkandung tenaga kuat Yang mampu membuat ujung lengan baju itu memecahkan batu karang Ceng Leong biarpun masih kecil namun dia sudah tahu akan ilmu-ilmu yang hebat dan dia mengenal serangan berbahaya Maka dia pun menggerakkan tangan kirinya menangkis ujung lengan baju Plak! Dan akibatnya, tubuh Ceng Leong terbanting keras Anak ini segera menggulingkan tubuhnya, membiarkan dirinya bergulingan dan akhirnya dia dapat meloncat bangun tanpa luka Dengan pedang di tangan, anak ini hendak menyerang lagi, akan tetapi dia didahului oleh Ceng Leong yang sudah meloncat ke depan Kakek si Luman, berani engkau memukul adiku? Ceng Leong juga menggerakkan pedangnya Serangannya tentu saja berbeda dengan serangan Ceng Leong tadi, jauh lebih kuat dan lebih berbahaya Ngkau BWS Saikong tahu akan hal ini, maka dia pun tidak berani ceroboh menerima sambaran pedang itu dengan tubuhnya Tangan kanannya bergerak dan terdengar bunyi ledakan saat ujung cambuk besinya melecut dan menangkis pedang itu Keringk! Ceng Leong terkejut sekali dan cepat menggunakan Sinkang untuk melawan getaran hebat yang dirasakannya ketika pedangnya bertemu dengan ujung cambuk Di lain pihak, Ngkau BWS Saikong juga terkejut dan terheran-heran Dia telah mengerahkan tenaga Sinkangnya, dan sudah merasa yakin bahwa tentu pedang pemuda remaja itu akan terlempar jauh Bahkan lengan pemuda itu tentu akan menjadi lumpuh Akan tetapi, pedang itu tidak terlepas dan lengan itu pun sama sekali tidak lumpuh karena pada detik berikutnya, pedang itu kembali telah menyerangnya dengan amat ganas Hem, bocah bandel katanya Dan kembali terdengar ledakan-ledakan pada saat pecut besi itu menyambar-nyambar, menahan pedang kemanapun pedang itu bergerak Dan setiap kali pedang bertemu dengan ujung cambuk besi, Ceng Bun merasa betapa lengannya tergetar hebat Bun T, mundurlah tiba-tiba Sumahwi berteriak Dia maklum bahwa adiknya kewalahan dan kalau dilanjutkan adiknya itu akan terancam bahaya, maka ia pun sudah meloncat ke depan, kemudian menyerang kakek itu dengan pedangnya Serangannya sangat hebat karena darah ini yang maklum akan kelihayan lawan telah mengerahkan tenaga dan sudah memainkan jurus dari Siang Mokyamsut setelah dengan cekatan dia menerima pedang dari Ceng Leong yang mengembalikan pedang itu kepada Sumahwi Dengan sepasang pedang di tangannya dan mainkan Siang Mokyamsut, darah ini benar-benar merupakan lawan yang amat berbahaya Ngo BWS Saikong maklum akan hal ini, maka dia pun beberapa kali mengeluarkan seruan kaget ketika nyaris ujung pedang darah itu mengenai tubuhnya Dia tahu bahwa darah ini sangat liai, dan karena dia dapat pula menduga bahwa tentu darah ini ada hubungannya dengan majikan pulau, yaitu pendekar super sakti, maka dia pun tidak berani memandang rendah Cambuk besinya lalu digerakkan dan terjadilah perkelahian yang seru antara mereka, ditonton oleh semua orang yang menjadi semakin kagum saja melihat betapa seorang darah muda seperti itu dapat menandingi seorang datuk seperti Ngo BWS Saikong yang amat liai dan ditakuti orang Biarpun masih muda, baru 18 tahun usianya, namun darah itu sebenarnya telah memiliki dasar ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripada lawannya Akan tetapi, ia kalah jauh dalam pengalaman, siasat dan juga latihan Sumahui merupakan batu mulia yang belum tergosok, pengalamannya masih jauh kurang, dan juga latihannya masih belum matang Oleh karena itulah, setelah menandingi kakek yang seperti iblis itu selama 30 jurus, ia mulai terdesak dan bingung oleh bunyi cambuk yang meledak-ledak dan lima ujung cambuk yang seperti telah berubah menjadi lima ekor ular yang mematuk-matuk itu Akhirnya, satu di antara lima ujung cambuk itu telah menyerempet pundaknya Sumahui terhuyung Pundaknya tidak terluka berat dan hanya terasa panas, akan tetapi kedudukannya menjadi terhuyung, kuda-kudanya terbongkar dan pertahanannya terbuka Pada saat itu juga cambuk sudah meledak-ledak lagi, siap menyambar turun dengan serangan maut selagi keadaan sumahui lemah seperti itu Dan agaknya kakek itu pun tidak merasa sayang lagi untuk membunuh darah yang dianggapnya berbahaya ini, maka cambuknya pun meledak dan meluncur ke bawah Bunga api munkerat dan kakek itu terkejut, cepat melompat ke belakang dan mengangkat muka memandang wanita tua berpakaian serbah hitam itu Dia makin terkejut karena melihat betapa nenek tua renta ini memiliki sepasang metu yang mencorong seperti matu naga dalam dongeng Tidak dapat disangsikan lagi bahwa nenek ini tentulah seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi Ngo BWS Saikong tahu diri, maka dia pun cepat menjual dengan sikap hormat Sian Chai, siapakah Toa Nyo yang terhormat dan masih ada hubungan apa dengan Tochu Pulau Es? Nenek itu bukan lain adalah nenek lulu yang tadi meninggalkan suami dan madunya untuk keluar dari istana mencari tiga orang cucunya Ketika tadi ia keluar dan mencari-cari, ia mendengar sesuatu yang tidak wajar dari arah tepi teluk, maka ia pun segera menuju ke tempat itu Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya melihat begitu banyaknya orang di situ Mengurung tiga orang cucunya dan melihat betapa sumahui terdesak hebat oleh cambuk besi seorang kakek Saikong berpakaian pendeta Ia menjadi marah sekali dan segera turun tangan menangkis ujung cambuk besi itu Kini, dengan sinar matanya yang berapi-api, nenek tua renta ini menyapu keadaan di situ dengan sikap marah Ada tujuh belas orang di situ, dan kesemuanya memiliki ilmu silat yang kuat, terutama sekali kakek yang berhadapan dengannya ini Ia menyapu keadaan tiga orang cucunya dengan pandang matu dengan hati merasa lega Cucu-cucunya selamat, tidak ada yang terluka nampaknya Dan orang-orang ini pasti bukan orang baik-baik Hem, kalian ini orang-orang lancang agaknya sudah bosan hidup Berani mendarat di Pulau Es tanpa izin Bahkan kalian berani mati mengganggu cucu-cucuku ini Sungguh dosa kalian hanya dapat ditebus dengan nyawa suaranya lembut akan tetapi di dalam kelembutannya mengandung ancaman yang menyeramkan Banyak di antara tujuh belas orang itu seketika menjadi pucat wajah Mia mendengar kata-kata itu Juga go BWS Saikong terkejut Kiranya nenek ini adalah istri pendekar super sakti Dia dan kawan-kawannya telah mempelajari dan mencari tahu akan keadaan keluarga Pulau Es Dan dia mendengar bahwa pendekar super sakti mempunyai dua orang istri Yang pertama sudah amat terkenal dan dia sendiri pernah melihatnya ketika Putri Nirahai menjadi Panglima Dan kabarnya yang seorang lagi adalah seorang wanita yang juga amat lihai dan agaknya inilah orangnya Bagus sekali, kedatangan kami justru untuk mencabut nyawa keluarga Pulau Es Dan akan kami mulai dengan nyawa mukatang ke BWS Saikong tanpa banyak komentar lagi Cambuknya sudah meledak-ledak dan menyambar ke arah ubun-ubun kepala nenek itu Dan dia pun sudah memberi tanda kepada teman-temannya yang segera menyerbu Sumahui, Chiang Bun, dan Cheng Liong sudah melawan lagi Mereka bertiga dikeroyok oleh tujuh orang pertama tadi yang ditambah lagi dengan lima orang Sedangkan nenek lulu dikeroyok oleh lima orang yang lain, yaitu Ngo BWS Saikong dan empat orang temannya Ternyata bahwa empat orang teman Ngo BWS Saikong ini merupakan yang terpandai di antara rombongan itu Dengan kepandayan yang hanya setingkat di bawah Ngo BWS Saikong Dan mengamuklah nenek lulu Tubuhnya yang berpakaian hitam itu lenyap berubah menjadi bayangan hitam yang menyelinap di antara senjata-senjata kelima orang pengeroyoknya Dan kadang-kadang terdengar lengkingan-lengkingannya kalau ia balas menyerang Sepak terjangnya menggiriskan dan dalam waktu gelasan jurus saja ia sudah berhasil menampar kepala dua orang pengeroyok secara beruntun Krak! Krak! Dua orang itu roboh dengan kepala remuk dan tewas seketika Tentu saja Ngo BWS Saikong menjadi terkejut dan cepat-cepat memberi tanda kepada pembantu-pembantunya untuk segera maju mengeroyok Lima orang yang tadi ikut mengeroyok tiga orang cucu majikan Pulau Es itu lalu ikut menerjang dan membantu Saikong itu Nenek lulu dikeroyok oleh delapan orang Dan tiga orang anak muda itu masih tetap dikepung oleh tujuh orang lawan yang dipimpin oleh Tosu Im Yang Pai yang menjadi murid keponakan Ngo BWS Saikong Dikeroyok oleh delapan orang itu, nenek lulu tidak terdesak, bahkan dia mengamuk bagaikan seekor naga betina Wajahnya berseri, gembira tetapi juga ganas, bibirnya tersenyum dan matanya berkilat-kilat Ia tetap bertangan kosong, tetapi kepandaya nenek ini sudah demikian hebatnya sehingga tangkisan lengannya pada senjata lawan menimbulkan bunyi seolah-olah senjata itu bertemu dengan logam yang keras Akan tetapi, bagaimanapun juga, nenek lulu yang usianya telah 90 tahun lebih itu tidaklah sekuat dahulu lagi daya tahannya Selain usia tua telah menggerogoti tubuh dan kekuatannya dari dalam, juga selama puluhan tahun ia tinggal di Pulau Es, tidak pernah lagi bertanding dengan siapapun juga sehingga bagaimanapun juga ia sudah kehilangan banyak kelincahannya, kurang latihan Maka, setelah dia mengamuk hebat selama kurang lebih seratus jurus saja, napasnya sudah mulai terengah-engah dan kelelahan mulai membuatnya merasa lemas Akan tetapi, akibat dari amukannya itu memang hebat Ia telah merobohkan tujuh orang yang tewas seketika dan selain itu, juga ia mampu melindungi tiga orang cucunya karena selama mengamuk, nenek ini terus memperhatikan cucu-cucunya dan setiap kali menolong kalau ada cucunya yang terancam bahaya senjata para pengeroyok Akan tetapi, akhirnya ia sendiri terdesak hebat, apalagi oleh desakan cambuk besi di tangan Ngo BWS Saikong yang lihai dan ganas Nenek ini segera tahu bahwa ia sudah mulai kehilangan kekuatannya dan hal ini amat membahayakan tiga orang cucunya Kwi, Bun, Liong, larilah, beritahu kakek kalian akan tetapi pada saat itu, sebatang pedang telah menusup paha kaki kirinya Nenek ini terhuyung, tetapi tangan kirinya dapat menangkap pedang itu, merenggutnya lepas dan sekali melontarkan pedang itu ke depan, terdengar jerit mengerikan karena si pemilik pedang roboh dengan dada tertembus pedangnya sendiri Akan tetapi pada saat itu, sebuah di antara lima ujung cambuk besi Ngo BWS Saikong menyambar sedemikian cepatnya sehingga tidak sempat dihilangkan lagi oleh nenek lulu Tuk, tubuh nenek itu nampak kejang seketika, akan tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan lengking panjang dan tahu-tahu tubuhnya telah meluncur ke depan, kedua tangannya bergerak menusuk dengan jari tangan terbuka Tuk, Tuk, tubuh Ngo BWS Saikong yang tinggi besar itu terjengkang dan dari mulutnya terdengar teriakan menyayat hati dibarengi semburan darah segar, lalu kaki tangan kakek itu berkelojotan, matanya melotot dan dari tenggorakannya terdengar suara mengorok Nenek lulu sendiri terhuyung, tetapi terdengar suara ketawa dari mulutnya, sungguh amat menyeramkan hati Dan pada saat itu, nampak berkelebat dua bayangan orang, yang satu langsung menyambar tubuh nenek lulu dan memondongnya sebelum tubuh itu terguling, sedangkan bayangan yang satu lagi langsung mengamuk, membuat para pengeroyok jatuh bangun Dua bayangan ini adalah pendekar super sakti Sumahon dan istrinya, Putri Mirahai Kakek Sumahon sudah melihat keadaan istrinya, maka dia pun langsung menyambar tubuh nenek lulu, sedangkan nenek Mirahai mengamuk, menggunakan kaki tangannya, menampar dan menendang ke sana sini Para pengeroyok menjadi panik setelah melihat robohnya Go BWS Saikong, apalagi dengan munculnya pendekar super sakti yang kini nampak sibuk memeriksa keadaan nenek lulu sedangkan nenek Mirahai mengamuk seperti naga sakti berterbangan Maka, sisa para pengeroyok itu lalu berloncatan ke dalam tiga buah perahu mereka sambil membawa teman-teman yang tewas dan terluka Jangan harap dapat lari dari sini bentak nenek Mirahai sambil mengejar, akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat di depannya dan tau-tau lengannya telah dipegang oleh suaminya Tidak perlu dikejar, biarkan mereka pergi, kata Sumahon dengan suara halus Sejenak ada kekerasan dan perlawanan dalam sinar matu nenek Mirahai, tetapi seperti biasa, kekerasannya mencair setelah bertemu dengan pandang matu suaminya Seperti baru tersadar dari mimpi buruk, nenek Mirahai memejamkan matu dan menyandarkan mukanya di dada suaminya itu sebentar Lalu dia teringat lagi dan cepat melepaskan dirinya dan lari menghampiri tubuh nenek lulu Tiga orang cucunya juga telah berlutut di dekat tubuh nenek lulu Kelihatan bingung melihat nenek itu rebah dengan nafas lemah sekali dan matu, terpejam, akan tetapi mulut nenek itu tersenyum Bagaimana keadaannya nenek Mirahai bertanya khawatir? Kita bawa dia pulang, kata kakek Sumahon tanpa menjawab pertanyaan itu, hanya memondong tubuh istrinya kedua itu lalu membawanya kembali ke istana Diikuti oleh nenek Mirahai yang menundukan mukanya menyembunyikan kedukaan karena ia telah dapat merasakan dari sikap suaminya bahwa keadaan madunya itu tak dapat tertolong lagi Mereka disambut oleh tiga orang pria dan dua orang wanita pelayan mereka Para pelayan itulah yang tadi melaporkan kepada Sumahon dan Mirahai tentang adanya perkelahian di tepi pantai teluk itu Mereka sendiri tidak berani sembarangan turun tangan melihat betapa para penyerbu itu adalah orang-orang pandai Tubuh nenek lulu direbahkan di atas depan di dalam kamarnya Kakek Sumahon dan nenek Mirahai lalu mempergunakan sinkang mereka untuk membantu nenek lulu menempelkan telapak tangan mereka pada dada dan punggu Akhirnya nenek lulu mengeluarkan suara keluhan lirih dan membuka kedua matanya Mula-mula ia seperti orang keheranan melihat suaminya, madunya, dan tiga orang cucunya menunggunya di dalam kamarnya Akan tetapi ia segera teringat dan mulutnya bergerak Akan tetapi tidak ada suara yang keluar, melainkan darah yang mengalir dari ujung bibirnya yang kiri karena ia miring sedikit ke kiri Tenanglah, engkau terluka parah, kata suaminya dengan suara halus Mi, mereka bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara, akan tetapi pandang matanya berseri lega ketika ia melihat keadaan tiga orang cucunya sehat-sehat saja Mereka sudah kuhajar dan tentu sudah kubunuh semua kalau saja suami kita yang selalu berhati lunak ini tidak menghalangiku kata nenek mirahai Engkau terluka oleh saikong itu, dia lihat sekali akan tetapi engkau telah berhasil melempar nyawanya ke neraka Nenek lulu tersenyum dan melirik kepada suaminya Sungguh mengherankan sekali Dalam keadaan terluka parah itu, sampai ia tidak mampu mengeluarkan suara, nenek ini tersenyum-senyum gembira dan seperti hendak menggoda suaminya yang dicela oleh madunya Mulutnya kembali bergerak-gerak hendak bicara akan tetapi ia terbatuk-batuk Kakek semahong lalu menotok beberapa jalan darah di leher dan kedua pundaknya dan napas nenek lulu sekarang kelihatan lega Setelah beberapa kali berusaha, akhirnya ia mampu juga mengeluarkan suara Aku gembira, aku, aku dapat mati seperti harimau betina yang gagah Aku, senang sekali, cucu-cucuku, jadilah orang gagah Sampai di sini suaranya habis, kepalanya terkulai dan matanya kehilangan cahayanya Kakek sumahan menggunakan tangannya, menutupkan matu dan mulut istrinya, dan nenek nirahai menahan isak membetulkan letak kaki tangan madunya Tiga orang cucu mereka itu terbelalak memandang, kemudian tiba-tiba pecahlah suara tangis sumahawi Nenek Nenek telah meninggal dunia Melihat encinya menangis, Ciyang Bun juga menangis, akan tetapi tangisnya tidak bersuara, hanya mengucurkan air matu saja yang diusapnya dengan lengan bajunya Akan tetapi, Ceng Liong menangis kerisak-isak seperti encinya Melihat mereka bertiga menangis, para pelayan wanita juga menangis Akhirnya nirahai tidak dapat menahan lagi air matanya yang mengalir turun Telah puluhan tahun ia hidup bersama suaminya dan madunya itu dan ia sudah menganggap lulu sebagai adiknya sendiri Aku ingin seperti lulu Aku ingin mati seperti lulu Berkali-kali nenek nirahai berkata sambil mengepal tinju dan air matu yang menetes-netes menuruni kedua pipinya itu didiamkannya saja Kakek Sumahon yang duduk bersilah di dekat jenazah istrinya, tersenyum sendiri menyaksikan bagaimana kedukaan terbentuk dalam dirinya Mula-mula dia melihat kenyataan bahwa istrinya yang tercinta itu mati Kenyataan yang tak dapat dirubah oleh siapapun juga, kenyataan yang wajar dan tidak mengandung suka maupun duka Siapakah orangnya yang dapat menghindarkan diri dari kematian? Dan matinya lulu wajar, juga tidak perlu dibuat penasaran Usianya sudah 90 tahun dan tewas dalam tangan seorang lawan yang amat liai, masih dikeroyok banyak orang lagi Kematian yang wajar Lalu pada saat dia mendengar semua orang menangis, dan melihat wajah nenek lulu Pikirannya membayangkan segala hal yang telah dilalui dalam hidupnya bersama lulu Terbayang dan terkenang kembali masa-masa muda mereka, saat-saat manis mereka, suka duka mereka yang mereka hadapi dengan bahu-membahu, dan saling mencinta Pikirannya membayangkan pula bahwa dia telah kehilangan salah seorang yang amat dicintanya Semua kenangan ini lalu mendatangkan rasa ibah diri dan muncullah duka Sumahon melihat ini semua dan dia pun tersenyum di dalam hati Duka timbul dari pikiran yang mengenangkan hal-hal lampau Timbul dari pikiran yang membayangkan hal-hal yang tidak menyenangkan di masa depan Sehingga timbulah rasa ibah diri, rasa kesetian dan perasaan melangsa yang menimbulkan duka Pendekar super sakti membiarkan tiga orang cucunya dan juga istrinya tenggelam sebentar dalam ibah diri dan duka Kemudian dia berkata, suaranya halus, ditujukan kepada mereka semua, istrinya, cucu-cucunya, dan para pelayan Sudahlah, cukup sudah semua tangis yang tiada gunanya ini Kematian adalah suatu kewajaran yang akan menimpa setiap orang manusia hidup di dunia ini Kenapa harus ditangisi? Tangis tidak menguntungkan yang mati, juga merugikan dan melemahkan batin sendiri Andai kata yang mati dapat mengetahui, maka tangis merupakan ikatan yang menahan dirinya dengan dunia dan kehidupan Dan bagi yang hidup, tangis itu hanya merupakan kelemahan batin yang penuh dengan perasaan ibah diri Nenek mirahai yang sudah mengerti benar akan hak kekat mati hidup, mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh suaminya, hanya menundukan buka saja Para pelayan baru setengah mengerti, akan tetapi mereka tentu saja tidak berani membantah maupun bertanya Tidak demikian dengan Sumahwi Ia seorang darah yang sejak kecil memiliki daya cipta, tidak hanya mengekor terhadap pendapat orang-orang tua atau siapapun juga Segala perasaan dan keinginan taunya tidak mudah dipuaskan oleh pendapat orang dan harus diselidikinya sendiri Maka, mendengar ucapan kakeknya tadi ia pun membantah Akan tetapi saya sama sekali tidak ibah diri, Kongkong Saya tidak kasihan kepada diri sendiri, melainkan kasihan kepada nenek Sumahon memandang kepada cucunya itu dan tersenyum Coba jelaskan, mengapa engkau kasihan kepada nenekmu lulu, hui? Nenek tewas dalam perkelahian, terbunuh orang, tentu saja saya kasihan kepadanya Mengapa kasihan? Nenekmu adalah seorang pendekar sejak kecil, bahkan perkelahian merupakan kegemarannya Kalau sekarang ia tewas dalam perkelahian, hal itu adalah wajar Dan engkau mendengar sendiri ucapan terakhirnya tadi betapa ia merasa gembira sekali dapat tewas dalam sebuah perkelahian Pantaskah itu kalau kita malah kasihan kepadanya Tapi, matinya karena kekerasan, karena terpaksa, Kongkong Kalau tidak ada penjahat menyerbu, sekarang nenek lulu tentu masih hidup bersama kita Tidak kasihan kah itu sumahwi mencoba untuk membantah Kakek tua renta itu mengeleng kepala, masih tersenyum Semua bentuk kematian tentu ada sebabnya, tentu dipaksakan nampaknya Padahal sebenarnya sudah merupakan suatu kelanjutan yang wajar daripada kehidupan Kalau orang mati karena penyakit, bukankah itu merupakan hal yang dipaksakan juga? Kalau penyakit itu tidak datang kepadanya, dia tidak akan mati, begitu tentu bantahannya Cucuku yang baik, kematian merupakan kelanjutan daripada kehidupan Dan tentu saja untuk suatu peralihan keadaan pasti ada sebabnya Sebab itu bermacam-macam, ada yang penyakit, ada kecelakaan, ada bencana alam, ada perkelahian, perang dan sebagainya Mengerti kah engkau? Sumahui mengangguk dan menunduk, sekarang dia dapat melihat kebenaran yang dibeberkan oleh kakeknya itu Segala peristiwa adalah wajar dan tak dapat dirubah lagi, baik buruknya tergantung daripada penanggapan kita sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!